Terima kasih Anda masih bersama kami, para perempuan milenial di Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat mendapat pelatihan pengolahan daun yur atau kelapa menjadi produk rumah tangga yang bernilai ekonomis. Edukasi tersebut digagas oleh Serikandi Ganjar, Kalimantan Barat atas komitmennya memberikan manfaat kepada seluruh perempuan agar bisa kreatif, mandiri, dan berdaya. Dusun Mentara Desa Nangakalis, Kecamatan Kalis, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat menjadi titik lokasi pelatihan pembuatan sapu lidi dari daun yur dengan pengrajin profesional. Hal ini lantaran kawasan Kapuas Hulu memang memiliki komoditas perkebunan yang melimpah diantaranya kelapa dan kelapa sawit. Para perempuan milenial ini begitu menikmati setiap proses pembuatan sapu lidi, mulai dari menyiapkan daun yur, merautnya satu demi satu, hingga mengikatnya menjadi satu. Meski terdengar simpel pada sejumlah daerah di Indonesia, produk sapu lidi dari bahan daun kelapa atau nyiur berhasil menembus pasaran internasional. Selayaknya garda perempuan milenial, loyalis Ganjar Pranowo itu, memproyeksikan dalam kegiatan selanjutnya bakal terus mengasah kreatifitas dan inovasi perempuan-perempuan di 14 kota Kabupaten Provinsi Kalimantan Barat. Ya, jadi sebenarnya Serkan Digajar Kalbar itu menginisiasikan kegiatan ini, terutama di Kapuasulu karena kita merasa bahwa perempuan milenial yang ada sekarang itu perlu untuk diberdayakan. Nah, ada banyak banget nih sumber inovasi yang bisa dilakukan dan salah satunya kita mengadakan pelatihan ini, pembuatan sapu lidi supaya nanti bisa dikembangkan dan dijual. Untuk produksi dari pembuatan sapu lidinya itu sendiri, ini dibuat dari daun kelapa. Jadi itu kayak diambil lidinya, nanti yang kayak digabungin, terus nanti kayak dijemur. Antusiasnya cukup luar biasa, karena di sini kita juga udah mengumpulkan kurang lebih ada 50 perempuan milenials yang terjaring di Serkan Digajar Kalbar, terutama di Kabupaten Kapuasulu ini. Jadi, antusias mereka sangat luar biasa sih sejauh ini. Harapannya kita bisa memberdayakan lebih banyak lagi perempuan milenials, terutama yang ada di Kabupaten Kapuasulu, dan semoga juga nanti di beberapa kabupaten kota yang ada di 14 provinsi yang ada di Kalimantan Barat. Menurut saya, kegiatan hari ini sangat menginspirasi banyak wanita, menambah wawasan dan menambah penghasilan. di kehidupan sehari-hari, karena sapu lidi ini bisa dijual. Kegiatan ini sangat menginspirasi banyak perempuan, serta menambah wawasan dan menambah penghasilan di kehidupan sehari-hari, karena sapu lidi bisa dijual. Dari Kapuasulu, Kalimantan Barat, UU Ndiniar Ainyus melaporkan.